I've been high Yang baru masuk siapa tuh? Akmal On Kemal Ya udah deh, kalian mau pake seragam ya? Charlene Charlene kelas kalian buka? Charlene Izin aja deh Ya udah, kalau misalnya gak mau on Kemal, pake seragam, audionya di on-in aja so Biar cepet selesai Dibuka audionya semua Audionya buka semuanya Buku bahasa Indonesianya dibuka ya Materi terakhir sama bulan tentang apa? Udah masuk ke cerpen belum? Udah bu Udah Udah dijelaskan sampai mana? Coba bukunya liat Sampai struktur Sampai struktur Yang unsur-unsur udah? Udah nyampe unsur-unsur belum? Belum bu, baru sampai struktur Oke Apa? Coba Cerpente apa? Apa? Apa coba cerpen itu? Cerpen adalah Ayo jawab dong Karya sastra Dalam bentuk tulisan Terus? Masih ada? Ada Mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi Yang dikemas secara singkat Jelas dan ringkas Oke Terus biasanya Kalau cerpen itu Mengisahkan tentang apa sih? Mengisahkan tentang permasalahannya yang dialami Konflik Iya konflik Betul Konflik satu tokoh aja Atau bisa mencapai keseluruhan Ada orang ketiganya? Tokoh saja Satu tokoh saja Betul Kemudian Unsur-unsurnya apa aja? Tema cerita Alur cerita Penokohan Latar Oke Jadi Kalau kita Mau membuat Satu cerpen itu Kita harus menyiapkan dulu Beberapa unsur-unsur ya Sama halnya dengan kita Mau membangun rumah Kan gak mungkin ya Kita bisa langsung rumah Jadi itu Perlu Bahan-bahan bangunannya Semen Gitu-gitu Nah Sama halnya dengan cerpen Cerpen juga Kalau kita mau membuat cerpen Kita harus menyiapkan Unsur-unsurnya gitu Agar bisa menjadi Sebuah cerpen Di antaranya ada Tema ceri Dionin dulu Audionya semuanya Dionin dulu Ada tema cerita Tema cerita itu apa? Kalau bedanya tema Sama judul apa? Kalau tema Merupakan gagasan Dasar umum yang Betul Kalau judul? Judul Tema apa tadi tema? Gagasan dasar Gagasan dasar ya Yang menjadi Pengembangan seluruh cerita Tema itu jadi Bersifat apa? Bersifat menjiwai Seluruh bagian cerita ya Sebagai contohnya gini Sebuah cerpen Dapat bertema Apa aja? Keadilan Bisa Persahabatan Bisa Atau kecerdikan Karena itu Merupakan Inti dari Gagasan dasar umumnya Dalam sebuah cerpen tersebut ya Kemudian ada Alur cerita Alur cerita itu apa? Urutan peristiwa Urutan peristiwa Atau jalannya Sebuah ceri Nah Ada urutannya itu Rangkaian peristiwa Yang dapat terjalinnya Berdasarkan urutan apa aja? Urutan peristiwa itu kan Keseluruhannya Nah apa aja Di dalam urutan peristiwa itu? Ada urutan Urutan waktu Urutan kejadian Ada urutan hubungan Apa? Tadi urutan waktu Urutan kejadian Atau urutan hubungan Sebab-akibatnya Nah ada juga jalanan Berbagai peristiwa ya Baik secara lurus Maupun secara sebab-akibat Gitu Itu alur cerita Jadi intinya itu Jalan dari sebuah cerita tersebut Itu disebut Alur Kemudian Kalau penokohan itu apa? Penggambaran 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 Penokohan itu Orang-orang Yang ditampilkan Dalam suatu Karya naratif Jadi Orang yang dicantumkan Dalam cerita tersebut Dalam secerpen itu Gitu Ya Ngerti? Ngerti Di dalamnya Di dalam penokohan itu Bisa ada apa aja? Watak Betul tadi Watak Watak Sifat Nah itu masuk ke dalam penokohan ya Kemudian Latar itu apa? Latar Penempatan waktu dan tempat Penempatan waktu dan tempat Beserta lingkungan Dalam Proses fiksi Terus latar terbagi berapa? Di dalamnya Tiga Ada tiga apa aja? Latar tempatan Latar waktu Latar sosial Betul Latar tempat itu apa sih? Latar tempatnya apa? Tentang tempat Latar tempat itu Ya lebih tepatnya lokasi terjadinya peristiwa Yang diceritakan Dalam karya Fiksi Atau dalam cerita tersebut ya Kemudian latar waktu apa? Kayak siang Malam Kayak siang Malam Berhubungan dengan masalah Kapan Kalau latar waktu itu ya Menunjukkan waktu terjadinya Peristiwa-peristiwa Yang diceritakan Dalam Cerpen tersebut Kapan Ya bisa itu Kapan waktunya Siang Malam Dimana Nah itu ya Kemudian ada latar sosial Latar sosial itu apa? Yang berhubungan dengan perilaku masyarakat Di tempat yang diceritakan Maksudnya gimana tuh? Kadang ngeti gak? Yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat itu Maksudnya kayak gimana? Di dalamnya berupa apa aja? Kalau yang berhubungan dengan masyarakat Ada kebiasaan Ada kebiasaan Ada apa lagi? Ada istia Teradi Keyakinan Ada pandangan hidup Dan cara berpikir dan bersikap Selain itu juga latar sosial Berhubungan Dengan status sosial tokoh Yang bersangkutannya Gitu Kemudian setelah latar Itu ada apa yang terakhir? Sudut pandang Sudut pandang Nah sudut pandang itu apa sih? Apa sudut pandang itu? Sudut pandang itu Cara penulis Memandang tokoh-tokoh ceritanya Dengan mentempatkan dirinya Kenapa itu diketik? Akmal Ngomong aja Dengan menempatkan dirinya itu pada posisi tertentu Omiknya rusak Oke Akmal Maksudnya kayak gimana sih? Cara penulis Memandang tokoh-tokoh cerita Dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu Itu maksudnya kayak gimana? Coba Contohnya Ada yang tahu? Gimana? Coba Contohnya itu Misalnya Penulis itu menempatkan diri pada posisi orang ketiga Jadi Misalnya kalian itu Menempatkan diri pada posisi orang ketiga Nah si orang ketiga itu Menggunakan kata ganti Dia Atau orang pertama Dengan menggunakan kata ganti Pertama aku atau saya Kalau orang ketiga itu Kata gantinya itu adalah dia Kalau orang pertama itu aku atau Sa Saya Aku atau saya Ngerti enggak maksudnya? Ngerti Ngerti ya Kemudian Bentar ya Di antara Kelima unsur-unsur tersebut Ada yang masih belum kalian pahami Atau belum kalian mengerti? Udah enggak? Gak ada Yang kalian belum ngerti? Udah mengerti semuanya? Udah menerti Ibu kasih latihan soal ya Di sini ada ceritanya Yang cerita tentang keadilan Cepan Hukum Salam Keadilan kalian udah tahu belum? Belum Nanti Ibu Nanti Ibu Potokan ya Oke Kalau udah mengerti Ibu kasih soal Nanti Ibu Potokan soalnya ke grup Nanti kalian tulis Lalu kirim ke Ibu ya Langsung Ibu periksa Dan Ibu nilai Dikirim aja ke WA Ibu ya Jangan di grup ya Tapi ngirimnya Pakai nama dan kelas ya Siap Oke Mengerti ya Materi hari ini ya Cukup jelas ya Sudah Oke Kalau gitu Ditunggu tugasnya ya Makasih Sampai jumpa